Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan pada Senin 17 Juli kemarin. Pertemuan itu berlangsung setelah Presiden melakukan resafel Kabinet Indonesia Maju. Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoyri mengatakan, pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih satu jam. Kedatangan Surya Paloh yakni untuk memenuhi undangan dari Presiden Jokowi Dodo. Namun, Effendi tak mengetahui isi pembicaraan keduanya di Istana. Sementara itu, Sekjen Nasdem, Herma Witasli menyebut, pertemuan Paloh dan Presiden tak ada kaitannya dengan resafel. Diketahui hubungan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh dikabarkan merenggang. Hal itu terjadi sejak Nasdem mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, sebagai bakal calon Presiden. PDIP sempat mendorong agar Nasdem keluar dari Partai Politik Koalisi Pemerintah. Namun, Nasdem terus menyatakan bakal bertahan untuk mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf sampai selesai.